Hai guys kita ketemu lagi masak baku teh ala songfa pakai bumbu songfa ya beli aja guys di songfanya Nah saya masukkan satu bungkus Nah kita didihkan selama 20 menit dan ikutnya kita godok selama dia mendidih kita Blanche ini kita buang airnya jadi kita darahnya kita nggak mau ya kita buang nanti kita bilas baru masukkan ke dalam ungu songfa ini setelah 20 menit nanti kita masukkan bawang putih ya guys Oke kita tunggu sampai 20 menit dan tunggu ini mendidih Oke ntar lanjut lagi ya ya guys guys ini udah lima menit kita boleh angkat ntar kita bilas ya daya ikutnya boleh beli yang Prime ini belinya di Ioni yang ini Oke matikan kompornya kalau sudah angkat kita matikan kompor kita bisa bilas ya guys kita bilas ya guys kita bilas ya guys kita bilas nanti kita baru masukin ke dalam bumbu kita tunggu ya guys Oke sudah 20 menit kita masukkan bawang putih ya bawang putih ya bro sis ini saya kasih 20 ada 20 nih ini ini selera juga ya guys ini selera juga ya guys kita masukkan ikutnya guys kita boleh tambah air ya guys biar sampai kerendam kita boleh tambah air ya guys biar sampai kerendam oke oke bentar ya oke kita tunggu sampai 30 menit lagi sampai empuk guys oke kita tutup ya kita masukkan oh iya masukkan jahenya guys oh iya masukkan jahenya guys selera juga ya ini saya cuma pot seruas jempol diiris empat oke biar lebih harum biar bau-bau dagingnya biar lebih harumnya nggak nggak terasa lagi ya guys oke sampai empuk kita masak sambil nunggu masak mateng itu ikutnya kita siapkan garnish nya ya jadi cakwit kita potong-potong oke cabai cabai rawit kita potong-potong cabai rawitnya oke ntar kita pakai kecap asin oke ntar kita lanjut ya guys kita coba ini kita tambahin gula dikit ya guys segini aja oke bumbunya itu udah ada rasanya guys oke guys lanjut optional ya mau makannya pakai nasi boleh oke nasinya lagi dimasak nih guys pakai miswa boleh aku pakai miswa yang ini nih guys yang biru lumayan enak bisa dicoba guys oke kita rebus miswanya sampai mendidih ntar kita angkat ya guys nih guys udah mau mendidih nih paling juga 2 menit nih kalau begitu udah lembut kita angkat ya guys udah mendidih nih guys kita matikan api kita matikan apinya ya kalau nggak meluap nih oke kita angkat ini udah lembut seperti ini ya guys oke 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 siap nasinya udah mateng guys siap makan nih oke pas ya pas ya kita cek ini udah mateng nih guys udah empuk oke hmm harum kalau belum mateng kita biarkan lagi 10 menit oke udah mateng nih guys udah empuk oke 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 kita cek ya empuk udah empuk sih oke kita angkat ya guys udah diangkat nih guys siap disantap oke nasinya sudah tersedia selamat makan malam ya selamat makan malam ya oke putihnya nih guys putihnya nih guys daun kurang ya kuahnya ya ini yuk yuk oke mari makan dulu ya guys pakai sambal cek kue cabai rawit kecap asin pakai yang ini nih guys kecap asin premium oke jangan lupa subscribe ya kalau ini like and share ya guys thank you nanti lanjut video berikutnya ya yang lezat lezat hmm miswanya nih cobain miswanya oke hmm nyam cobain ya hmm lezat gede gede pakai yang cabai cabai rawit dikit oke masukin dikit oke kuatnya hmm mantep oke guys thank you bye 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 jee aniu nadat ci aman